...yang pertama kali hadir, sekilas latar belakang kami, kami sudah ikut parenting kelas tahun 2000, waktu itu anak kami yang paling besar 3 tahun. Jadi puji Tuhan kami belajar tentang parenting ini pada saat yang tepat sekali. Kami terapkan parenting di rumah, dan ketika kami jalankan sekolah, kami terapkan juga di sekolah. Dan kami bersyukur melihat anak-anak kami, dan baik juga anak-anak yang di sekolah, karena kami dapat ilmu dan pengetahuan dan kami bisa terapin, akhirnya jauh lebih gampang melihat anak besar. Jadi karena kami dapat melakukan benar di awal, akhirnya masa mereka remaja lebih gampang. Karena itu kami berterima kasih Tuhan bawa program ini kepada kami, dan kami karena sudah merasa berkat ini, kami ingin sekali membagikan kepada teman-teman. sebetulnya bagus sekali kalau setiap orang tua bisa ikut kelas parenting. Karena disitulah harapan untuk turunan kami, karena kami lebih pandai, lebih mengerti, kami bisa terapkin membesarkan anak lebih baik. Sekarang anak-anak kami sudah kuliah, dua sudah kuliah, satu masih SMP dan kami hampir selesai bulan depan. Jadi kami lihat dan kami bersyukur karena kami lakukan yang benar. Jadi sekarang kami bisa menikmati hubungan kami sebagai teman dengan mereka. Oke, kita mulai. Jadi ayat ini di dalam ulangan 6 ayat 4 sampai 9, yang seringkali kami pakai pada saat kami melakukan parenting seminar, karena ini menjadi remah di dalam kehidupan kami. Bahwa dari awalnya, di kitab awal di bagian Alkitab, itu jelas sekali bahwa Tuhan melakukan ini sebagai perintah untuk semua orang tua. Bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu ala kita, Tuhan itu Esa. Ini saya ambil dari ayat TBI. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau saya lihat ayat ini, itu sebenarnya adalah bicara kita sebagai orang tua. Bahwa kita sebagai orang tua itu harus mengenal dulu siapakah Tuhan. Apakah Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kami? Berarti bukan hanya kami, tetapi menjadi keluarga. Menjadi bagian sendiri, bagian suami istri, dan juga menjadi bagian dari keluarga. Lalu bilang, apa-apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi, itu menjadi remah buat kami. Pada saat kami menikah, kami tahu kami ingin punya anak. Lalu kami mendapatkan ayat ini, ini menjadi remah buat kami. Bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Jadi, jangan hanya kita belajar teori, terus pulang kita tidak praktekkan. Atau kita belajar teori, tapi yaudah, tutup buku. Nah, seringkali terjadi hal itu. Nah, dari situ kami ikut yang namanya parenting kelas, yang tadi Pak Yarto bilang. Ada program yang tentang nanti dari anak sejak kecil, lalu nanti 3-5, nanti 5-7, terus-terus-terus sampai mereka belum menikah. Itu bagus sekali. Dan memang program itu tidak kami ikutin terus-terusan, tapi kami ikutin pada saat masuk ke usianya. Jadi, kalau kita ada kesempatan, ikutin. Karena parenting itu bukannya satu hal, kita langsung jalankan. Tetapi kita harus jalankan, karena itu adalah perintah. Itu yang kami lakukan. Inilah yang saya ingin berbagi. Bahwa apabila engkau duduk di rumahmu, pada saat kita sedang dalam perjalanan, pada saat kita berbaring, dan juga pada saat bangun. Jelas sekali firman itu bicara tentang itu. Jadi, bukan hanya kapan-kapan, tapi di rumah, dalam perjalanan, pada saat tidur, pada saat kita duduk. Kita tuh harus berbagi. Kita tuh harus menceritakan tentang siapakah Tuhan. Harusnya juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Berarti, tangan ini, setiap kali kita melihat tangan, kita harusnya ingat bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita sebenarnya hikmat, pengetahuan, dan akal budi itu pasti akan diberikan. Pada saat kita itu mengasihi Tuhan, pada saat kita itu melakukan, dan ingin kita membangun keluarga anak-anak yang memang takut akan Tuhan. Nah, terus haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, bagaimana? Aku rasa sih bukan ditulis di jidat seperti ini ya. Tapi aku yakin banget yang maksudnya adalah mereka itu tahu gitu loh firman, mengenal firman. Makanya saya senang sekali gitu. Kalau gereja itu kan pasti ada sekolah minggu ya. Nah, apakah anak-anak itu mengenal firman gitu? Apakah anak-anak itu pada saat sekolah minggu mereka nggak ikut? Karena merasa, ah ini tempat childcare, tempat main-main. Tapi sebenarnya itu penting sekali bahwa dari sekolah minggu itu mereka mengenal tentang Tuhan. Ya, itu penting sekali. Nah, kami percaya bahwa kalau anak-anak itu ditanamkan rasa takut mengenalkan Tuhan, sebenarnya akan lebih mudah gitu mendisiplin anak. Akan lebih mudah kita mendidik anak ya. Jadi, haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu ya. Bukan dia berarti kita coret-coret rumah, terus kita tulis ayat sebanyak mungkin. Itu boleh. Tapi, itu menjadi bagian dari rumah tangga kita. Yang sehari-hari firman ayat itu kita lakukan. Nah, ini menjadi dasar dari parenting kelas sebenarnya. Kalau kita mau lihat ayat ini demi ayat ya. Oke. Hari ini kami punya topik adalah bicara bagaimana kami dapat menjalankan parenting dalam pandemi. Hari ini kami coba memberikan poin-poin yang sederhana. Hanya empat poin. Supaya gampang diterapkan. Dan kenapa kami pilih topik ini? Topik ini saat ini apalagi ketika semua di rumah ibaratnya. Orang tua kebanyakan juga di rumah. Anak sekarang di rumah. Jadi karena itu suasana di rumah itu penting sekali. Dan karena ini masih jalan mungkin sampai awal tahun depan atau sampai masih lama. Jadi karena ini kita lihat ini kesempatan untuk kita lakukan parenting yang tepat di rumah. Dan karena itu kami coba lakukan, menampaikan selebih kebanyak ke praktek hari ini. Apa langkah-langkah yang orang tua bisa lakukan di rumah. Jadi yang nomor satu kami akan mulai dengan suasana rumah tangga yang positif. Membangun suasana positif. Dulu anak-anak ke perpustakaan untuk meminjam buku, untuk membuat PR-nya. Sekarang mereka cari di internet. Jadi mereka enggak usah ke perpustakaan, enggak usah tanya siapapun. Bisa cukup tanya melalui phone, di handphone. Ini perpustakaan mereka yang baru. Dulu mereka tanya orang tua. Sekarang mereka sebetulnya cukup tanya teman mereka yang baru. Jadi dulu kalau anak-anak bosen di rumah, mereka keluar. Sekarang mereka enggak bisa keluar. Tapi mereka tidak masalah bagi mereka, karena mereka ada teman yang setia. Bangun tidur, ada handphone. Sebelum tidur ada handphone. Jadi di handphone ini saya bisa tanya apapun. Akan diberi jawaban. Karena itu anak tidak perlu ditanya orang tua. Nah, ini tidak baik. Jadi kalau anak ibarat tidak senang dengan kita, di rumah pun tidak apa-apa. Mereka bisa nonton YouTube, bisa tanya, dan ini setiap dan tidak dimarahin. Pertanyaan apapun mereka tanya, tidak dimarahin. Tapi karena itu kalau orang tua tidak bisa bikin suasana yang positif di rumah. sekalipun anak di rumah, kita bisa kehilangan anak. Karena mereka sudah ada teman yang setia, yang tidak pernah marah mereka. Dan di sini sekeliat-sekeliat positif. Apa yang mereka tanya, ini secara positif akan menjawab. Nah, dalam konteks ini, ya mengerikan di satu sudut, kalau kita tidak lakukan hal yang benar, kalau kita tidak lakukan membangun suasana positif, kita bisa kehilangan anak di rumah. Karena itu kita tidak ada pilihan, harus membangun suasana yang positif. Jadi kami akan mulai dengan bicara, bagaimana membangun suasana positif di rumah. Apalagi sekarang ini gereja pun, kita masih banyak yang online. Jadi seringkali tergantung orang tuanya. Bisa tidak kita membuat itu menjadi satu suasana yang di mana tetap kalian harus bergereja, walaupun dari masa pandemik seperti ini. Sehingga akhirnya kita tidak kehilangan anak-anak kita. Justru kita ini tidak sadar sebenarnya. Ini sudah lama sekali. Mengerikan sekali ya kalau kita kehilangan anak di rumah. Bukan di luar. Ini satu hal yang sebenarnya bahaya, yang harusnya kita pikirkan. Karena disitulah kalau menurut saya, sang iblis itu menyelindung masuk melalui handphone. Kita tidak tahu. Tahu tidak apa yang mereka tonton? Tahu tidak apa yang mereka lihat? Tapi kita tidak akan bicara soal itu. Tapi kalau kita bisa memberikan suasana positif, sehingga anak itu tidak menyendiri. Melakukan hal-hal yang kita tidak tahu. Karena memang sekarang ini mereka perlu online, perlu internet untuk melakukan kegiatannya. Tapi bagaimana supaya jangan sampai kita kehilangan anak kita di saat-saat ini. Dan kehilangan di rumah. Nah, ini salah satunya ya. Pasti kita semua sudah tahu lah ya. Di dalam Amsal 18 ayat 21a, hidup dan mati itu dikuasa lidah. Lidah kita kan kecil ya, tapi itu luar biasa sekali, powerful. Kita sudah sering banget dengar firman seperti ini. Jadi apa yang kita mau rubah, sebenarnya harus dirubah dari kita. Karena anak itu mengikuti dari cara kita berbicara. Jadi misalnya, kamu males banget sih. Bangun selalu telat gitu. Disuruh mandi susah banget. Itu kan sudah biasa. Apalagi zaman sekarang pandemik ini. Kayaknya orang sudah lupa mandi, lupa bangun, tidur, up and down, dan segala macam. Jadi berantakan gitu ya. Nah, sehingga Bapak yang tadinya mungkin dari mulai bulan Maret ya, kita ini online kan sekitar Maret ya, bayangin 2-3 bulan gitu. Yang tadinya mungkin masih ada pekerjaan, atau mungkin part time lama-lama di rumah lebih banyak. Terus akhirnya kita ada beberapa orang tua yang benar-benar totally kehilangan pekerjaan. Nah, bahkan sampai dari tadinya orang tua itu yang sepertinya Bapak ini berangkat jam 6 pagi, pulang jam 8, jam 9, karena di Jakarta ya, macet dan segala macam. Jarang di rumah kan intinya aman-aman. Sekarang Bapaknya home base learning di rumah, tangan pun ikut bergerak gitu ya. mulut pun jadi akhirnya keluarnya kemana gitu. Nah, tanpa kita sadari di rumah ini menjadi kayak kurungan gitu ya, yang sebenarnya udah negative words gitu. Terus internet itu kan wifi sebenarnya merusak jaringan di dalam otak kita juga gitu ya, dan ditambah hal seperti ini. Nah, ini penting sekali dari kita sebagai orang tua yang kita tahu bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Itu penting sekali, kita harus tahu. Nah, saat kita bilang, ayo jangan males gitu ya, nah itu kita harus ubah. Jadi, misalnya kalau kita udah mau tahu anak kita memang susah dibangunin, bagaimana caranya gitu. Nah, mungkin kita berikan waktu, misalnya setengah jam. Misalnya kita tahu, kalian udah set up rutin nih, jam 7 sudah harus bangun, misalnya karena jam sekolah itu mulai jam 8 gitu ya. Nah, itu dibikin rutin, sehingga kalian tuh, sehingga kita sebagai orang tua tuh gak perlu jadi bawel gitu, itu hanya masalah ngomong ya. Nanti kita akan juga sampaikan tentang peraturan di rumah, supaya kata-kata ini tidak perlu negatif yang keluar ya. Tapi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, kita sendiri harus berubah. Daripada bilang, kamu jangan males ya, nak. Tapi kita bilang gitu, hari ini kamu rajinnya seberapa gitu ya. Atau hari ini kamu rajin gak. Jadi, kita ganti ya negatif words itu dengan kata-kata positif ya. Jadi, banyak sekali lah ya. Nah, seperti ini jangan nakal ya. Seringkali kan kalau misalnya kita pergi, atau walaupun ke pasar, si anak ini sendirian di rumah, kamu jangan nakal ya. Saat mami, papi gak ada di rumah, kamu jangan nakal ya. Kamu jangan begini ya, jangan sentuh ini ya, jangan begini. Yang keluar, jadi jangan, 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 itu akhirnya apa? Kita rhyme. Pada saat rhyme, itu akhirnya udah seperti ini ya, kayak tetesan air gitu kan, air terjun gitu ya, itu kan enak banget didengar. Nah, akhirnya bukannya jadi larangan, yang mereka tidak boleh lakukan, akhirnya menjadi rhyme. Yang akhirnya, oke gitu, jangan, 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 jangan. Akhirnya, oh enak juga nih gitu. Dan akhirnya apa? Yang tinggal adalah, jangan nakal. Nakal ya, nak. jangan bohong. Boong ya nak, gitu. Ngerti kan maksud saya? Nah, karena jangan, 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 itu seperti jadi kayak rhythm gitu. Ya, rhythm. Sehingga yang diambil anak adalah negative words-nya. Dan itu terjadi, menjadi bagian dari kehidupan. Saat kata-kata negatif itu menjadi seperti kayak rema atau kutuk. Nah, pilihannya, kata-kata positif, ya, yang mendapatkan kebaikan, atau kata-kata negatif yang menjadi kutuk. Dan menghancurkan buat mereka, gitu. Terus juga, kita sering banget nih ngomongin ini, kamu nih sering banget ya, gitu. Sering banget. Lupa ini, lupa itu. Kau gak udah dibilangin berkali-kali? Sering kan kita ngomong gitu ya. Kadang-kadang bukan sering, tapi selalu. Nah, selalu deh, kamu tuh ya, itu sebenarnya udah judgmental banget, ya. Judgmental banget. Karena sebenarnya kan gak selalu. Mungkin udah 10 kalinya, mungkin 9 kali, gitu dilakukan. Tapi kan masih ada satu yang dia gak lakukan. It's not fair untuk kita judge, anak bilang selalu, gitu loh. Dan kalau kita bilang selalu, sebetulnya kita inget. Ingat karena dulu-dulu, sampai sekarang. Jadi dulu-dulu diingatkan. Jadi biar kita lepaskan yang dulu-dulu. Bicara hari ini, jangan bilang yang kemarin. Jadi kalau kata-kata selalu, adalah namanya kamu ingat, saya ingat bahwa kemarin-kemarin-kemarin, tahun lalu, dan seterusnya di kebelakang. Yang kita tidak lihat ke depan. Nah, seringkali kita tuh menyakiti hati anak. Karena kita ini negative words, ya. Jadi makanya sebenarnya tuh ada sesi di mana kita tuh mesti mendampingi anak. Karena mereka pun juga harus bisa memaafkan orang tua yang memberikan judgmental. Atau kata-kata kutukan. Atau kata-kata negatif ke mereka. Ya, sehingga itu udah menjadi remah mereka. Dan akhirnya kalau kita bilang, kamu males banget sih, anak itu akan jadi pemales. Kamu nih bohong ya, gitu ya. Anak itu akan jadi pembohong. Jadi kita ada contoh satu anak, kita di sekolah kita, kita ada sekitar 10 anak panti asuhan, anak yatim piatu. Nah, yang menjaga mereka adalah ya, bukan orang tua yang bagaimana, tapi mungkin kurang pendidikan. Sehingga kata-kata itu bohong lulu nih. Gitu. Kamu ya, bisanya ngambil barang orang, gitu. Kamu males apa. Nah, itu semua negatif. Nah, akhirnya terjadi. Ada kebohongan yang dia lakukan kepada gurunya. Ternyata itu terjadi berulang-ulang, gitu. Jadi waktu kita panggil, nah itu saya urutin. Ternyata di dalam panti asuhan itu semuanya melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena yang mengasuh itu seringkali bilang begitu. Jadi waktu kita panggil yang mengasuh, itu akan bilang, iya, yang ini suka bohong, miss, yang ini suka. Nah, ternyata dari mereka, gitu. Nah, jadi hari ini kita tahu ya, pasti kita semua udah tahu dalam angsa 1821 ya, kita ini harus bisa menguasai kata-kata untuk anak kita. Apakah kata-kata itu yang menjadikan berkat? Ingat ya, berkat yang akan mereka terima, itu nanti akan kembali kita nikmati di hari tua kita. Nah, atau kita mengutuki mereka sekarang ini dengan kata-katanya seperti itu. Jangan nakal, jangan bohong. Ingat, jangan-jangan-jangan. Itu menjadi rhythm. Menjadi menyamankan buat mereka. Yang diambil mereka adalah males, nakal, bohong. Tapi kita cari kata-kata yang positif. Jadi, kata-kata yang membawa hidup, seperti tadi Bu Esther bilang. Kata-kata positif, membangun. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Jadi, sebaliknya, kata-kata negatif itu membunuh. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Dan mulutnya berseru meminta pukulan. Jadi, penting kita memutuskan, kita mau bangun suasana di rumah yang positif atau yang negatif. Dan ini penting. Dalam suasana sekarang, seperti tadi bilang, sekarang teman-teman kita sudah ada teman baik di rumah. Kalau kita membangun suasana yang negatif, mereka di kamar pun. Mereka sudah ada teman, mereka bisa bicara dengan teman, ketemu mereka, teman-teman mereka 24 jam, ibaratnya sampai malam pun. Dan tidak perlu orang tua. Jadi, kata-kata positif itu membangun, memberi hidup. Kata-kata yang negatif itu membunuh. Jadi, sebenarnya yang perlu kita ingat juga ya, Bapak-Ibu, pada saat kita memberikan kata-kata negatif, itu akan tertanam di anak-anak. Jadi, tidak heran kalau misalnya di hari tua, itu akan kembali ke kita. Karena sebenarnya, kita yang menanam di mereka, dan kita akan mendapatkan pukulan itu nantinya, mungkin tidak sekarang. Kan banyak cerita itu banyak sekali. Anak-anak yang muda mukulin orang tuanya, membuang orang tuanya, enggak mau ngurusin orang tuanya. Itu banyak sekali. Kenapa? Kita ada contoh, ada anak umur 14 tahun, umur 14 tahun itu dia sudah enggak, kalau sampai orang tuanya bilang gini, kalau di sekolah itu bisa baik, kenapa kalau di rumah itu enggak bisa? Jadi, anak ini, karena di rumah ibunya sering bicara yang negatif, kamu kok enggak bisa seperti gini, kamu kok enggak bisa begini, kok kamu kenapa begini? Kamu lihat yang lain bisa, kenapa kamu enggak bisa? Akhirnya ibunya secara tidak sadar. Ini yang paling mungkin yang perlu diperhatikan adalah, orang tua tidak sadar bahwa mereka lagi pakai kata-kata negatif. Dan ini bagi kami pun tidak gampang. Contohnya, kembali, kalau kita mau anak rajin, nak, kamu perlu rajin. Kalau tidak rajin, itu namanya kamu jadi orang males. Kita sebut orang males lagi. Bisa kan kita bilang, nak, kamu perlu jadi anak yang rajin. Rajin adalah anak yang tekun. Rajin bukan hanya tekun, tapi yang bisa kerja keras. Itu semua kata-kata positif. Tapi sebaliknya kadang-kadang kita pikir, yang penting kita mau jadi kata positif. Nah, kamu perlu anak yang rajin. Karena kalau kamu enggak rajin, jadi kamu orang males. Orang males adalah yang enggak ada harapan. Yang orang males adalah nanti enggak ada pekerjaan. Nah, akhirnya lari-larinya negatif. Nah, untuk kami bisa setel di kata-kata positif, itu tidak gampang. Baik kami pun. Makanya harus dilatih ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa lakukan dari anak-anak bayi pun juga kita harus bisa lakukan. Jadi, empat hal yang kita akan share, itu sebenarnya ini applicable banget untuk anak-anak yang dari bayi pun. Misalnya, saatnya tidur. Terus, jangan biasakan anak-anak itu memakai kata baby. Seringkali, saya sudah lupa kata-kata minum susu. Mamam yuk, mamam yuk. Padahal, it's time to eat. It's time to have breakfast. Ini saatnya kita makan pagi. Tapi seringkali gini ya, kita ngomong, dulu tuh apa ya, dulu saya lupa. Kalau bilang susu tuh apa gitu ya. Jadi, pakai kata-kata tuh yang benar. Sehingga itu menjadi terbentuk dari vocabulary mulut kita sendiri. Sehingga anak itu nggak menjadi childish. Nah, sebenarnya anak-anak itu, kenapa sih anak saya nih bisa nggak nurut, padahal udah umur segini, masih udah dibilang berkali-kali. Coba flashback ke belakang. Coba, Bapak Ibu flashback ke belakang. Coba, gitu. Apakah pernah kita melakukan hal-hal kata-kata negatif. Nah, tanem. Jadi, seperti kayak misalnya kita tuh udah mulai kata-kata negatif, sekarang kita tanem kata-kata musuh. Sehingga itu ketekan ke bawah, dan akhirnya kita berharap itu diupakan. Sikap positif. Penting jadi kita mulai dengan kata-kata positif, hanya bisa terjadi adanya sikap yang positif. Studi menemukan bahwa sikap positif itu bisa membantu pasien yang sakit jantung. Jadi, baik sebetulnya ada orang bilang, kalau pohon pun kita bicara pada pohon pun bisa menunggu. Karena itu kuasa dalam lidah. Jadi, hal yang pertama kami mau sampaikan pada Bapak Ibu, kita perlu fight untuk membangun suasana yang positif di rumah. Itu hal yang pertama. Jadi, bukan hal yang gampang. Itu perlu ada transformasi terjadi di rumah tangga. Namanya ayah perlu ingatkan ibu, ibu perlu ingatkan ayah. Mau ribut boleh, tapi ingat ribut pakai kata positif. Jadi, ma, kenapa kamu nggak sayang kepada saya lagi? Harusnya, ma, bagaimana kamu bisa sayang saya lebih banyak? Sebagai contoh. Jadi, ini adalah ilmu. Kemampuan untuk bicara positif adalah ilmu. Dan ilmu perlu dibelajar, dipraktekkan, di seterus dan menerus. Jadi, tidak cukup untuk mengerti hari ini. Saya bilang, oke, baik. Tapi itu baru perawalan. Mesti dilatih, dipraktekkan. Baik, sekarang poin kedua. Memberi kebebasan yang terbatas. Saat anak di bawah tiga tahun, jangan memberi pilihan. Pilihan apa? Baik saya buat video kedua pun. Saat anak umur 4-8 tahun hanya memberikan dua pilihan. Sebagai contoh, saya pernah lihat seorang ibu dengan anak yang umur tiga, empat tahun masih ke toko mainan. Toko itu, waktu itu kita diruko, jadi tidak terlalu besar, dia diruko. Dan saya perhatikan ibu ini bilang, nak, kamu mau mainan apa? Dan anak ini lihat itu, di situ ada puluhan, mungkin ratusan mainan. Nah, waktu itu saya tahu ini sebetulnya keliru. Karena untuk anak tiga tahun dan empat tahun, dia tidak tahu bahwa mainan apa yang cocok bagi dia. Tapi ibunya kasih sayangnya luar biasa, dia mau anak ini pilih, supaya anak ini bisa happy-nya happy sekali. Tapi ini keliru. Kenapa? Satu, anak tidak mengerti mainan apa yang cocok bagi dia. Kedua, bukan saatnya anak memilih untuk mainan apa yang baik bagi dia, dan cocok bagi dia. Nah, jadi ini dibawa ke, nak, kamu kalau pergi bawa ke Crescent, nak, kamu mau makanan apa? Akhirnya, yang terjadi adalah anak ini mulai dari saat kecil, sudah kebiasa untuk ada kebebasan yang luas. Nah, apa yang kita lihat di satu contoh, kemarin ada satu keluarga yang anak umur 11 tahun. Ayahnya kan di sekolah, mereka perlu tiap hari mereka harus lakukan devotion. Dan ayahnya pas ingatkan anak ini, nak, anaknya sekarang umur 11 tahun, kamu perlu lakukan devotion. Anak ini bilang, papa tidak perlu ingatkan saya, karena saya sudah bisa, sudah ingat. Jangan ingatkan saya. Bapak ayahnya, sang ayahnya baik sekali, enggak, papa hanya mau ingat, enggak, papa enggak perlu. Dan ibunya akhirnya tesel dan datang ke kami, yang saya bilang kepada mereka, ini bukan salah anak. Karena dari kecil, Bapak Ibu sudah kasih dia pilih. Mau mainan apa? Pilih. Mau makanan apa? Pilih. Ada pun, kita ketemu orang tua yang anaknya baru 7 tahun, datang ke sekolah, mau tanya, nanti saya mau tanya anak dulu, dia mau ke sini atau tidak, mau pilih sekolah. Itu bukan waktunya umur 7 tahun memilih, justru anak ada orang tua. Nah, dengan begitu, yang tidak sadar oleh orang tua adalah dia memberikan kebebasan anak yang penuh. Dengan kata lain, jadi ketika yang sang ayah ini mau bilang, ayah, papa hanya mau ingatkan, papa tidak perlu. Jengkel ayahnya. Tapi sebetulnya tidak salah anak. Kenapa? Apa yang terjadi, ayahnya sudah hilang otoritas. Tidak ada otoritas. Jadi dia musim pamit, izin dulu. Nah, boleh gak sepapa ingatkan saya. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena umur 3-4 tahun, anak ini sudah diserahkan sepenuhnya. Sepenuhnya untuk keputusan untuk memilih mainan untuk dia. Kebebasan untuk memilih makanan untuk dia. Akhirnya, namanya mandi pun. Anak yang pilih waktunya, kapan saya mau mandi? Tidur, sayang, pilih. Karena diibilitasi pilihan. Sampai itu, jadi dalam kasus waktu kita kaunsel untuk orang tua ini, anak tidak salah. Karena orang tua sudah memberi kebebasan yang selalu luas kepada anak. Dia tidak tahu bahwa ada batasan. Karena tidak ada limit. Pilih mainan yang mana, makan pada yang mana, jam berapa mau makan, jam berapa mau mandi, dan lain-lain. Jadi mau mandi untuk anak ini pun susah. Untuk suruh dia sesuatu pun susah. Dan dia pernah bilang anak ini, papa mama nggak tidak mengerti. Bukan orang tua yang tidak becus. Tapi anak ini sebetulnya tidak aneh-aneh, karena dia murid kami. Tidak nakal, karena dikasih kebebasan yang luas. Jadi kami saran untuk anak 3 tahun, jangan kasih pilihan. Kalau mau makan, makan. Mau duduk, duduk. Tapi kalau 4-8 tahun kau mau kasih pilihan, kasihlah dua pilihan. Supaya anak biasa bahwa mereka bertumbuh dalam terbatasan. Contohnya, saya pun kalau mau beli rumah, nggak bisa hanya pilih rumah, pilih yang mana. Karena saya ada keterbatasan darah kemampuan finansial. Mau beli mobil pun tidak bisa banyak-banyak, karena ada keterbatasan. Anak perlu bertumbuh dalam keterbatasan. Jadi kalau umur 9-12 tahun, tetap kalau perlu ada kebatasan, 2 atau 3. Itu baik. Itu tidak perlu buru-buru kasih mereka keterbatasan yang luas. Karena otoritas, kita masih mau pegang otoritas di orang tua. Kita ada contoh, kebetulan waktu kita counseling orang tua, anaknya usia, umur sekarang ini 14 tahun. Dimana ternyata orang tuanya itu, mamanya itu punya anak 2, mereka punya anak 2. Yang satu umur 11 atau 12 tahun, yang satu umur 14 tahun. Nah, setiap hari, dengerin nih ya, ini saya baru pertama kali. Jadi makan pagi, anak A dan anak B itu berbeda. Bayangin. Makan siang itu berbeda. Makan malam juga berbeda. Kenapa? Yang satu anaknya nggak suka makan Western. Yang satu anaknya makannya Western. Bayangin. Sampai saya bilang, maksudnya gimana? Ya iya, kalau pagi, yang satu maunya makannya nasi goreng. Atau Indomie. Indonesian punya. Yang satu lagi maunya pancake. Gitu kan. Harsbrough. Dia pagi, mamanya tuh harus seperti itu. Bawa ke sekolah, makan siang itu berbeda. Jadi, waktu pas orang tua itu datang ke kita, dan mereka sampai, jadi anak-anak tuh gini ya, pada saat anak itu udah mulai besar, seringkali itu terjadi keributan antara suami istri. Nah, akhirnya pas kami mengerti bahwa ternyata kebebasan itu sebenarnya yang terkacau. Pada saat mereka mendidik anak, memberikan kebebasan terlalu awal. Nah, itu penting sekali. Tetapi nanti kalau mereka udah di atas 12 tahun, 13 tahun, itu nanti kita akan banyak bicara. Menurut kamu apa yang bagus? Kenapa sih kamu nggak suka ini? Oh, aku nggak suka warnanya. Kenapa? Iya, karena lagi bukan modelnya, tidak di fashion misalnya gitu ya. Nah, itu udah usia 13 tahun ke atas. Tapi kalau terlalu pagi, akhirnya kita, otoritas kita hilang gitu. Itu yang terjadi sering. Jadi, nah, kami ajak untuk orang tua, untuk saat sekarang di rumah, kalau memang anak sudah telanjut, memberi pilihan terlalu banyak, sekarang bisa bilang kepada anak, nah, mulai sekarang kami, hanya kasih kamu pilihan ini atau ini. Praktekkan aja. Waktu pergi makan, sebelum pergi makan, oke, ingat nanti kita akan ketahuan kamu mau ini atau ini. Tapi kan pasti, pasti ada nggak suka ya, awalnya tuh pasti ada nggak suka ya. Jadi, karena kita yang, jadi kasus yang tadi diserita Bu Esther, ini terjadi karena waktu anak umur, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, anak ini minta mau ke restoran tertentu. Di situ, pas waktu dia mau pilihan makanan tertentu, itu habis dia marah-marah. Akhirnya orang tua, karena sayang sekali, kasih dia pilihan yang lain, tapi dia pun masih marah-marah. Namanya itu kuasa anak itu besar sekali. Dan sekarang anak ini 14 tahun, pusing orang tuanya. Karena kenapa? Karena yang berkuasa adalah anak di rumah. Nah, kalau mereka berkuasa, namanya mereka yang otoritas di tangan mereka. Orang tua sudah lepas ke bagian, sekalipun tidak sadar ini hal yang terjadi. Tapi tidak terlambat ya. Kenapa? Karena kita, itulah pentingnya ya, kita memberikan anak-anak itu rasa takut akan Tuhan, itu dimulai dengan kita. Kalau kita mengajari anak tentang takut akan Tuhan, kenapa kita harus bawa anak-anak kita ke gereja, kenapa mereka harus mengenal firman juga. karena kalau kita ada di dalam Tuhan, rasa takut itu pasti akan memberikan, menaungi anak-anak itu. Sehingga mereka tahu bahwa sebenarnya orang tua itu adalah seperti Tuhan di bumi ini, seperti menggantikan Tuhan di bumi ini. Kita memegang otoritas yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi anak-anak itu adalah dipercayakan Tuhan untuk kita membesarkan. Makanya hikmat, akal budi, pengetahuan Tuhan pasti berikan. Saya percaya hari ini, kita ini sama-sama belajar. Dan untuk kita pun diingatkan lagi, bahwa penting sekali bahwa anak dan keturunan kita itu harus punya, ada satu pegangan mereka harus menghargai orang tua, mereka harus tahu otoritas orang tua. Nah kalau sudah terlambat, misalnya, wah saya sudah lakukan anak itu seperti ini sekarang. Ya nggak apa-apa teman-teman. Bisa cari waktu, terus saya boleh bertanya apakah di sini Bapak Ibu melakukan mesbah keluarga tiap malam misalnya. Jadi misalnya hanya baca alkitab barengan, terus sudah gitu doa barengan secara bergantian, atau dimulai dengan Bapak dulu, kalau hal itu bisa dilakukan, bisa ambil waktu itu untuk katakan. Atau jam makan malam misalnya mulai dibentuk makan bersamaan, terus sampaikan selama ini, Bapak Mama ini ada kesalahan. Walaupun anak itu di umur 4-8 tahun, itu oke untuk sampaikan hal itu. Tidak terlalu kecil kok untuk kita menyampaikan dengan kata-kata dewasa itu tidak. Apalagi kalau sudah anak umur 9-12 tahun gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah remaja, kalian harus bisa sampaikan, oke nggak perlu diumumkan, tapi kalau misalnya anak remaja ini mulai ada, saya maunya ini, kalau nggak marah. Cari waktu. Oke kira-kira kenapa kamu suka yang ini? Kenapa kamu nggak suka yang itu? Aku maunya ini, oh kenapa? Apa mungkin nggak fashion ya? Atau mungkin salah ya? Dibicarakan. Tapi baiknya memang cepat dilakukan daripada kita tunda-tunda-tunda. Nanti kebebasan ini menjadi sebagai awal sebenarnya untuk kita bisa merapihkan parenting lebih baik. Ini terjadi semua kenapa? Karena anak dilahirkan tidak mengerti benar dan salah. Jadi kalau kita memberi kebebasan terawal, jadi mereka rasa mereka ada kuasa. Sekalipun tidak sadar secara akal pemikiran, tapi di alam setengah sadar, mereka tahu adalah mereka sudah diberikan pilihan penuh atau kuasa penuh pun. Sudah dijawab ya, bagaimana cara memperbaikinya. Poin ketiga sekarang, membangun penguasaan diri. Penting ini kita membangun penguasaan diri. Kita dengar banyak hal ini. Saya akan mulai dikit secara akademis, lalu mau lari ke prakteknya langkah-langkah. Tapi penguasaan diri itu penting sekali untuk keberhasilan di akademis, IQ. Keberhasilan ini penting sekali dalam hubungan satu dengan lain. Penguasaan diri ini, nomor tiga, penting untuk bantu kita menguasai emosi. Dan keempat, secara fisik, kalau kita tidak bisa penguasaan diri, kita ada dampaknya kepada kesehatan. Dan nomor lima, ada dampaknya kepada jiwa. Jadi penguasaan diri ini, kalau tidak lakukan seperti Firman bilang, itu akan dampak kepada IQ kita, IQ kita, kepada PQ kita, kepada EQ kita, dan juga SQ kita yang saya sampaikan. Memang sekali lagi, kalau kita banyak belajar baca Firman, di dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap disiplin, pada waktu diberikan, tidak mendatangkan sukacita. Memang tidak enak ya, kalau kita lagi belajar seprin. Tetapi dukacita tentunya. Tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka, yang dilatih olehnya. Nah, sekarang kita posisinya di mana ya, Bapak Ibu? Kita melatih enggak anak kita? Apa kita mungkin yang sehari ini, sebenarnya Tuhan itu lagi melatih kita? Walaupun mungkin buat kita pun, kita juga merasa dilatih. Kenapa? Karena Tuhan percayakan kami, murid-murid, yang perlu kita didik juga. Dan selalu kami doakan, untuk Tuhan berikan kami hikmat, akal budi, pengetahuan, untuk kita bisa mendidik mereka, seperti cara Tuhan. Nah, ini kita penting banget, untuk kita menggandeng Tuhan, untuk kita mendidik anak. Jadi kalau ada mau damai, damai baik di hubungan, baik di rumah, damai di hati, di mana bagaimana mulai dari adanya penguasaan diri, mulai dari adanya disiplin. Ya, jadi kita nggak akan sentuh tentang human intelligence, ini kebetulan karena kita ini memang background-nya di pendidikan, dan juga kita merasa Tuhan itu memambil kita pulang ke Indonesia, untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Jadi kita seringkali menyampaikan hal-hal seperti ini, tetapi saya mau bagikan ya, bahwa bukan hanya EQ atau akademis aja, sekarang ini ada karakter question juga, itu menjadi hal penting. Bahkan karakter question itu sebenarnya adanya di bawah spiritual question. Jadi kalau kita lihat, yang paling bawah itu adalah fisikal, jadi badan mereka harus sehat. Nah, seringkali kita ini sebagai orang tua, waktu kita kasih makanan enak, kasih pakaian enak gitu kan, pakaian baju yang bagus gitu, mainan yang bagus, tempat tinggal yang bagus. Nah, kita itu memikirkan, kebanyakan orang itu memikirkan tentang body awareness, skill gitu kan. Nah, kenapa? Nah, karena kita lupa nih tentang ada hal-hal lain yang sebenarnya paling penting. Nomor satu, kebanyakan manusia itu pasti memikirkan hal-hal tentang fisik. Ya, kedua, gimana ya, kalau ada uang lebih, pasti kita tuh, anak orang tua tuh pasti kirimin anaknya les. Inilah les, itu gitu ya. Nah, mulai meningkat untuk IQ-nya ditinggikan. Baru masuk ke mereka tentang emosi. Kalau IQ dan PQ aja nggak terkepenuhi, boro-boro mereka mau mikirin tentang emosi mereka. Boro-boro mereka mau mikirin bagaimana karakter yang penting, mereka bisa hidup, bisa makan gitu kan. Nah, apalagi mau mikirin tentang kerohanian mereka. Apalagi memikirkan tentang hubungan mereka dengan Tuhan gitu. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah spiritual quotient. Nah, saya bersyukur ya, Bapak-Ibu semua di sini, kita ada di pengenalan akan Yesus sebagai juruselamat, sebagai tuntunan kita. Nah, yang kita bisa jadikan satu contoh, bahwa itu adalah ciptaan atau Tuhan kita yang paling sempurna. Menjadi contoh bahwa kita mau jadi pengikut yang setia, kita mau melakukan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan selama ada di bumi. Jadi, kalau dilihat dari ini kembali, untuk bisa kami maksimal dalam rohani, spiritual quotient, baru sudah terjadi namanya emotional quotient. Emotional quotient di sini bicara tentang penguasaan diri. Bisa kalau mau jadi orang yang lebih rohani untuk bisa menikmati kedamaian Tuhan Yesus, mesti mulai adanya penguasaan diri. Penguasaan diri akan bantu kita untuk diam, untuk tenang, untuk tidak ribut, untuk bisa jaga mulut. Nah, ini terjadi karena mulai dengan penguasaan diri, EQ. EQ ini sebagai landasan. Jadi, orang bilang dasar karakter yang baik, dasarnya adalah penguasaan diri. Dasar kematangan rohani adalah di penguasaan diri. Jadi, sebenarnya bicara tentang EQ itu diawali dengan adanya rasa takut pada Tuhan. Jadi, itu penting sekali. Anak-anak itu tahu siapakah Tuhan itu, mengenalkan Tuhan. Karena itu akan secara natural emosi juga akan lebih terkontrol, terus self-control juga akan lebih terbentuk, dan percaya bahwa di firman juga ada bicara, carilah kerajaan Allah dulu, maka semuanya akan ditambahkan. Oke, sekilas saja ya. Saya kasih research-research 20 tahun terakhir ini, bahwa yang di paling atas ini, self-control, self-control in your children predicts school readiness, academic achievement, dan social competence and conduct. Jadi, penguasaan diri itu memprediksikan satu anak punya persiapan untuk belajar baca, untuk keberhasilan dari segi akademis, untuk keberhasilan dalam sosial, social competence, dan perilaku. Ini saya bisa gampang baca di cari hal ini di Google. judul di sini, development of self-control in children age 3 to 9. Jadi umur oleh 1 tahun pun, sebelum kita bisa melatih anak untuk penguasaan diri. Di atas ini saya rangkum saja yang di warna biru di bawah, keberhasilan dalam banyak hal-hal dalam hidup. Itu dasarnya tergantung pada kemampuan untuk menguasain diri. Tidak panjang lebar, ini penting sekali. Jadi dari kecil. Jadi kalau anak marah-marah itu namanya kurang ada penguasaan, tapi bagusnya inilah kesempatan untuk membangun. Yang terakhir adalah di sini bicara tentang berhubungan dalam kemampuan yang berhasil dalam kemampuan kemampuan. Karena ketama kecil, mereka cenderung kalau mau sesuatu mau langsung. Di sini bilang, kalau bisa jangan memberikan mereka langsung. Ditunda, ditunda. Karena mereka ditunda, jadi mereka bisa sabar. Kalau anak, jadi jangan langsung memberi ke sesuatu. Melatih mereka untuk tunggu. Nanti kita kasih contoh. Sebagai contoh. Jadi misalnya latihan 5 kali seminggu. Ini kita bicara tentang rutin. Ini penting sekali. Kenapa? Supaya anak itu tahu bahwa you really mean it. Kalian itu benar-benar ingin memperbaiki sesuatu di rumah. Jadi contohnya musik ini sebagai salah satu contoh. Musik adalah salah satu cara efektif membangun penguasaan diri. Saya ingat banget waktu anak saya masih umur 5 tahun ya. 4 tahun, 5 tahun gitu. Kami percaya bahwa semua anak kami itu harus bisa main piano ya. Karena di dalam main piano itu, ya ini dari kami, di situ otak kanan dan otak kiri itu akan dibalanskan ya. Jadi anak-anak yang melatih musik, karena nggak gampang ya untuk bisa baca note balok, terus tangan bermain, apalagi dia bisa hyming, nyanyi gitu ya. Nah itu tiga kombinasi yang physical, audio, sama secara teori itu digabungkan jadi satu itu nggak mudah gitu ya. Nah biasanya di awal-awal itu kan susah sekali untuk mereka tuh membaca sambil main. Nah biasanya satu tahun pertama itu udah pasti ada yang banyak gagal ya. Kenapa? Karena nanti dengan alasan anak saya nggak suka main piano gitu ya. Nah tapi sebenarnya itu bisa dibentuk. Ya jadi pemusik memang ada anak-anak yang lahir sebagai pemusik. Ya tapi ada anak-anak lahir yang memang bukan di situ. Tetapi sebenarnya itu bisa dilatih. Nah anak-anak yang dilahirkan bukan seorang pemusik, tetapi kita bisa melatih dan dia bisa mengikuti dan taat berlatih, itu akan membentuk self-control mereka. Jauh lebih tinggi daripada mereka yang akhirnya tidak punya rutinitas di dalam berlatih. Nah itu penting banget. Nantinya setelah kurang lebih setahunan mereka udah bisa baca not balok sedikit, udah kita tuh enak banget. Karena mereka sudah menikmati hasilnya. Nah jadi latihan yang di jadwal, yang sudah ditentukan itu juga kenapa kita sebagai orang tua itu harus punya tahu atau punya atau tahu gitu ya jadwal les mereka, kapan mereka harus online les ya. Sekarang ini kan walaupun tetap les piano bisa online ya. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu tahu rutinitas mereka gitu. Walaupun di rumah, kan seringkali kita seperti itu, ah di rumah kok nggak kemana-mana gitu. Kalau anak nggak ada di rumah kita cari, karena mereka di rumah kita nggak merasa perlu cari. tapi lupa ya bahwa mereka sekarang otak dan mata mereka menghilang hati pikiran mereka sebenarnya fisik di rumah, tapi sebenarnya mereka itu nggak di rumah. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi poinnya di sini bukan pianonya, tapi sebelum latihan apapun. Tadi kita kasih sebagai contoh ya. Jadi musik sebelum itu bagus. Kadang orang tua sering kasih tahu kami, tapi anak saya tidak senang musik. Kembali lagi, poinnya bukan di musik. Poinnya adalah kita pakai mus, alat itu sebagai latihan supaya bagaimana membangun anak punya tabah. Ketabahan. Ketabahan. Dan konsistensi. Dan membangun penguasaan diri. Bagaimana supaya tiap hari, kadang-kadang kita hari ini saya nggak mood latihan. Ya udah, nanti aja telah. Jadi kita izinkan anak tergantung mood. Nah, itu sebetulnya tidak tepat. Jadi kita latih mereka mood tidak timut. Pada jam tertentu harus dilatihkan. Jadi bukan disenangnya. Sebagai contoh, kalau sering ini saya kasih contoh, kalau suami bilang, hari ini mas, saya tidak pengen kerja, karena tidak mood. Tapi kalau istri akan bilang, istri bilang, nanti hari ini dapat gaji kah kalau kamu tidak? Tentu tidak gaji. Kita mesti latih anak bawa konsistensi. Bukan karena mood. Bukan karena senang. Jadi sering orang tua mungkin keliru. Mereka ambil piano karena mereka senang. Bukan pianonya. Jadi terserah pilih. Apapun mau olahraga, mau belajar apapun, yang penting ada latihan lima kali seminggu. Sebetulnya kalau kita bicara dalam alat musik, menurut penelitian, orang-orang yang menjadi pemusik besar, yang waktu kecil tidak kelihatan. Itu mereka kemampuan ada, belum kelihatan. Karena itu, kalau tidak kelihatan, memang yang alipun tidak kelihatan waktu kecil. Tapi tujuannya membangun ketabahan, ketekunan. Apalagi waktu haduslah tipis yang susah. Waktu susah itu kita bisa lihat anak ini tekunnya sampai mana. Jadi kita pakai alat ini, musik ini, atau bola, yang latihan bola, anak kita juga main bola. Itu untuk membangun ketabahan, ketekunan, dan konsistensi. Itu kita bisa lihat. Kalau anak lagi belajar, kita tidak tahu dia lagi pikir begini, ini lagi pikir atau bengong, atau pikir yang lain. Tapi kalau musik kita bisa dengar, lima kali seminggu dilatihkan. Ini tujuannya membangun penguasaan diri yang tadi kami bicara, yang mana itu penting sekali. Jadi lima kali seminggu ditentukan jadwalnya, kalau perlu, kalau apalagi anak masih, kalau belum bisa, belum stabil, kami ajak orang tuanya, kalau memang ibunya, duduk di sebelah, tunggu sambil baca koran, silakan. Tapi yang penting hadir. Bu Esther waktu kecil, anak duduk sebelah, jadi pantat dan pantat, sebelah-sebelah. Anak tahu, dan dengar. Itu perlu dijalankan. Seperti kita lagi tanam pohon. Nomor tiga, jika anak belum bisa latih dengan sendiri, orang tua bisa temani sampai sudah bisa. Jadi bukan bicara seneng atau seneng, bicara tabak, kestabilan, dan tekun. Dan kalau mereka bisa lakukan ini, dan praktek sekalipun tidak seneng, tidak mood, dan sekalipun susah, itu menunjukkan penguasaan diri mereka akan makin tinggi. Impuls anak. Memperlambat keinginan anak yang bisa, yang tidak bisa tahan. Tahan diri. Contoh, tunda makan permainan, ini kita bicara di hal di mana penguasaan diri itu, kalau penguasaan diri rendah itu, misalnya dilihat anak nggak bisa tunggu. Jadi kalau kita lihat anak nggak bisa tunggu, atau kalau dibilang tidak, nggak boleh, itu marah-marah, namanya mereka punya penguasaan diri rendah, atau dikatakan impuls mereka. Jadi kalau mereka mau, langsung harus ada. Kalau ada permainan, harus makan-makan sekarang. Mungkin contoh Bapak Esther. Jadi waktu pas, anak-anak kami masih kecil ya, terutama masih umur sekitar di bawah 8 tahun gitu ya, kita tuh di bawah 6 tahun lah ya, itu mereka tuh kita bikin peraturan, kalau mereka tuh makan permainan tuh hanya makan coklat yang manis-manis, atau cik tuh hanya hari Sabtu, atau hari Minggu gitu. Nah walaupun itu ada di depan mata mereka gitu ya, mereka itu tempted memang, mereka kepengen sekali ya. Tetapi kita melihat bahwa mereka itu bisa melalui hari-hari itu gitu ya. Nah bisa dicoba gitu ya. Jadi caranya kita, kalau mereka bisa mengasai diri, sampai hari Sabtu dan Minggu mereka nggak ambil gitu ya, itu malahan kita kasih mereka reward. Nah kalau anak-anak tuh masih kecil, reward itu penting. Jadi sistem reward ini, saya melihat seperti berkat ya dari Tuhan, di mana Tuhan tuh pasti memberkati kita, pada saat kita, ya karena memang Tuhan kita, itu Tuhan yang ingin memberkati kita gitu ya. Tetapi nggak mungkin gitu ya, berkat Tuhan itu ada, kalau kita sendiri tidak melakukan hal-hal yang memang membuat kita, memang perlu kita diberkati gitu ya, ngerti ya. Nah jadi sama cara seperti itu, kita bisa lakukan dengan anak-anak. Bukan hanya permen aja, tetapi ada beberapa cara lain. Jadi misalnya, kalau kamu melakukan hal-hal putin, misalnya ratikan ranjang, atau bentuk patternnya bangun tidur, terus kalian harus bisa melakukan hal-hal ini, apalagi dalam keadaan sekarang pandemik, ini hal-hal ini tuh seringkali kita lupakan gitu ya. Nah terus kita bisa berikan mereka star atau tanda, nah sehingga terkumpul kalau sudah berapa banyak, itu bisa ditukarkan dengan apa gitu. Nah hal-hal seperti itu, baik sekali untuk bisa membantu anak itu tahan diri gitu. Nah nanti sehingga self-control itu terbentuk nantinya. Jadi kembali ke permen, kalau anak, salah satu kalau anak kecil senang permen dan masih kecil, adalah kalau dikasih permen, ya kita bisa suruh siapa neneknya kaki kasih permen, yang hari biasa, dan kita bilang, permen kita hanya makan umpamnya hari Sabtu atau Minggu. Mereka kalau umur 3-4 tahun kan belum tahu Sabtu, Minggu itu kapan, saat Papa tidak kerja, tapi sekarang mungkin kalau kerja dari semua dari rumah juga mesti cari di hari apa. Supaya itu permen, kita taruhkan di kulkas, anak lihat, ini kita tunggu nanti sampai hari H. karena dengan begitu anak belajar tahan diri. Tahan, tunggu satu hari, dua hari, dan kalau mereka lakukan itu, itu luar biasa. Kenapa? Karena menurut riset, anak yang empat tahun, dua anak yang empat tahun, satu bisa tunggu, satu nggak bisa tunggu, itu sudah diprediksikan, sepuluh tahun kemudian, dua anak ini akan berbeda. Yang bisa tunggu, itu akan lebih berhasil. Karena kenapa? Dia ada penguasaan diri. Jadi caranya, supaya kita mesti ajab anak tahan. Jadi kalau kita lihat anak nggak bisa tahan, itu kabar baik. Namanya ada peluang di mana kita bisa bantu anak diperkuat penguasaan diri mereka. Sebenarnya ini kalau kita melihat dalam hal ini, bukan hanya untuk membantu mereka pada saat mereka dewasanya. terutama yang kami lihat adalah pada saat anak-anak kami itu jauh dan mereka sendiri harus mengambil keputusan. Misalnya seperti kapan mereka mau pergi dengan teman-temannya happy-happy atau mereka mengerjakan pekerjaannya. Nah, itu kalau mereka tidak ada penguasaan diri sekarang, itu akan susah sekali. Apalagi yang anak kita itu jauh sekarang, yang nggak ada di Indonesia. Susah untuk kita mau mengontrol mereka. Tetapi saya bersyukur. Kenapa? Karena hal-hal kecil seperti ini itu membantu mereka untuk melatih diri mereka. Nah, itu satu hal yang kami lihat. Nah, tapi yang terpenting buat kami adalah pada saat akhirnya tantangan hidup itu sekarang itu tidak akan lebih mudah buat anak-anak kita. Jadi, untuk meninggalkan Tuhan sebagai juru selamat mereka itu sekarang ini tantangan itu banyak sekali. Tetapi kalau mereka bisa menguasai, mereka tahu pegangan mereka itu siapa. Jadi, sebenarnya membantu anak untuk bisa menguasai diri sendiri, mengontrol diri, itu penting sekali di dalam kita pengenalan akan Tuhan. Hal ini kita bicara tentang mereka tetap bisa bertahan di dalam iman kepercayaan mereka. Jadi, ini bukan hanya praktek hal-hal kecil parenting gitu ya. Tetapi kita bicara untuk kelanjutan di akhirnya nantinya. Jadi, kalau anak ingin sesuatu, ini kesempatan kami untuk coba memperlambat. Kalau mereka mau es krim, diperlambat. Umpamnya sekarang udah di mall. Mau makan es krim. Oke, kita coba alasan. Kita putar dulu. Ya, tentu jangan kasih anak kita mau putar dulu ya. Nah, kita bilang, oke, nanti kita keliling dulu gini-gini, memperlambat. Apa yang mereka mau memperlambat? Supaya mereka bisa tahan, bisa tunggu. Ini satu kualitas yang luar biasa, kalau mereka bisa tunggu. Seperti sering Tuhan bilang, tunggu. Oke, itu tiga hal. Sekarang poin keempat. Disiplin anak. Kita semua tahu orang disiplin dan banyak yang udah bicara tentang disiplin. Siapa yang minta di disiplin? Ini anak atau orang tua. Nah, ini kenapa kita bicara ini hal. Sering orang tua bilang, pikir kalau kita disiplin anak, selamanya kita yang orang jahat. Kita yang jahat karena kita disiplin anak. Nah, saya mau kasih contoh satu. Ketika orang tua kita yang dewasa nyetir kendaraan. Kita udah tahu sebelum kita dapat SIM, bahwa lampu merah itu harus berhenti. Tapi umpamanya sekarang saya bawa kendaraan dan saya lewat lampu merah. Polisi prit. Terus saya ditilang. Pertanyaannya, yang mau tilang saya siapa? Di sini yang jahatnya siapa? Tentu kita jendung lihat itu polisi itu tidak bisa merasakan. Waktu itu saya lagi ada alasan buru-buru. Karena saya udah telat dan harus bawa siapa ke dokter. Ini polisi tidak mengerti saya. Kita kira polisi yang jahat. Memang polisi yang memutuskan untuk tilang saya. Kan dia ada wawanan untuk melepaskan saya. Tapi sebetulnya kembali. Waktu saya lewat lampu merah, saya sudah bersedia untuk ditilang. Kalau saya tidak lewat lampu merah, tidak ada orang bisa tilang saya. Namanya yang minta ditilang itu saya. Bukan polisi. Polisi hanya jalan tugasnya. Saya yang memilih untuk ditilang. Dan polisi hanya menjalan tugasnya. Kalau saya tidak lewat lampu merah, tidak orang bisa tilang saya. Karena saya tidak lewat lampu merah. Kembali sekarang adalah disekin anak. Yang perlu dijelasin, perlu mengerti dari orang tua. Kalau anak tidak taat, sebetulnya apa yang terjadi? Mereka yang memilih untuk tidak taat, dengan kata lain mereka memilih untuk didisiplin. Itu perlu mengerti dulu. Jadi yang tidak taat itu anak. Atau dengan kata lain, yang memilih untuk tidak taat itu anak. Jadi kita musik didik anak kepada pengertian. Nah, kamu memilih untuk taat atau tidak taat. Jadi akhirnya bukan bilang, Papa jahat. Karena kita tidak jelasin bahwa ini, kita hanya menjalankan tugas. Tugas kalau anak tidak memilih. Tentu kita ada dalam kondisi lewat lampu merah, aturan-aturan di lalu kita sudah jelas. Karena itu, tapi kita mesti jelas dulu. Yang memilih untuk ditilang adalah saya. Saya yang lewat lampu merah. Nah, itu mesti jelasin. Anak ketika tidak taat, namanya dia memilih untuk tidak taat. Itu perlu jelas. Supaya ketika kita, dan kita mesti sampaikan ini. Jadi nak, kamu ini, kamu ini bohong. Kamu memilih untuk tidak jujur. Kamu yang memilih. Jadi ada dua hal ini. Satu kata-kata positif. Kedua menekankan. Tanggung jawab itu di anak. Dia tanggung jawab untuk perilaku dia. Dan di sini dia memilih untuk tidak taat. Kenapa hal ini terjadi? Sebenarnya Tuhan itu mengizinkan. Seperti di ayat Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka itu mendidik kita dalam waktu yang pendek. Selama ini kita di bumi. Waktu kita pendek. Sesuai dengan apa yang mereka itu angkup baik. Tidak mengajar kita untuk kebaikan kita. Nah Tuhan itu sebenarnya mendisiplin kita untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena kasih sayang Tuhan itu ingin kita menemperoleh bagian dalam kekundusannya. Jadi kita pun juga harus kenapa kita itu mendisiplin anak. Saat kita mendisiplin anak karena kita mengasihi mereka. Karena kita ingin mereka itu lebih baik. Karena ingin kita supaya mereka itu nanti berseranya jauh lebih baik. Nah kita lakukan itu. Apalagi Tuhan ke kita. Hal-hal disiplin ini kita sebagai orang tua harus kita lakukan dari kecil. Bukannya berarti tidak mendisiplin itu kita lebih sayang. Karena Firman mengatakan hal itu. Bahwa kita memang harus mendisiplin anak kita. Nah disiplin itu mesti jelas sering saya mungkin sudah sampai terakhir. Disiplin itu beda. Tidak sama dengan hukuman. Disiplin tidak sama dengan hukuman. Disiplin artinya adalah dilatih. Hukuman adalah penalti. Dihukum karena penaltinya adalah kamu lewat lampu berah karena kamu langgar. Disiplin itu dilatih supaya tidak langgar. Hukuman itu penalti karena sudah langgar. Seperti contohnya vitamin. Vitamin adalah supaya sehat. Disiplin adalah dilatih supaya taat. Obat itu karena sudah sakit. Baru dikasih obat. Hukuman itu karena sudah salah. Baru dikasih penalti. Vitamin dan obat itu hampir sama. Dua-dua seperti pil. Cuma satu kita panggil vitamin, satu obat. Disiplin itu sama. Keliatannya sama. Cuma cara pikirnya adalah kita disiplin karena supaya dilatih. Tidak terjadi lagi. Bukan karena penalti. Sering yang lakukan orang tua keliru adalah karena kalau salah, ya umpamnya yang sedahan saja. Kita bilang, habis makan, setiap orang perlu bawa piring ke dapur. Terus anak tidak lakukan. Sudah ke atas. Umumnya ada dua tinggal antai, dua atas. Kita bisa sebuah ayah bilang, nak, kamu lupa bawa piring ke belakang. Lain kali jangan ya. Itu mungkin sudah salah. Belum dilatih, itu hanya diingatkan. Dia harus jalankan. Anak harus turun dari atas, bawa piring ini ke dapur. Namanya itu dilatih. Dilatih itu praktek. Jadi bukan hanya diingatkan. Lain kali begitu ya. Sering kali kita pakai lain kali. Harus kamu ingat ya, jangan lakukan lagi ya lain kali. Nah, harusnya paksakan kembali dilatih. Latih itu dipraktekkan. Nah, itu yang sering perantua lupa dipraktekkan. Hanya diingatkan, diingatkan, diingatkan. Akhirnya itu bukan latihan. Itu keliru. Disiplin anak kita perlu bicara tentang konsekuensi. Apalagi kalau anak sekarang udah umur lebih tua dikit ya, kalau bicara SD atau mungkin SMP, kalau kita dulu hanya tidak jelas, sekarang jelas, perlu jelasin konsekuensi. Contohnya kembali, Bapak Ibu yang nyetir, lewat lampu merah, lalu lintas, akan tilang. 250 ribu. Nah, itu sudah jelas di bicara sampai ke konsekuensinya. Jadi sehingga ketika saya ditilang, saya udah tahu memang ini kesalahan saya. Dan setiap didenda 250 ribu, karena aturan sudah diumumkan. Sama di rumah. Kalau mulai hari ini Bapak Ibu, mau saat ini apalagi semua di rumah, kalau anak belum lakukan sesuatu, sekarang panggil, nak, ayo sama-sama duduk. Kedepannya, kalau kamu sudah waktunya mandi, kami akan sebagai orang tua ingatkan kamu, beri kamu lima menit. Dan pada lima menit, kita akan ingatkan lagi. Tadi sebelumnya kita akan bilang, nak, sebentar lagi mandi. Ya udah lima menit, kita bilang, nak, sekarang mandi. Jelas, bukan, nak, mau mandi nggak? Itu kan tanya. Kita bilang, nak, sekarang waktunya mandi. Nah, anak harus bilang iya, dan langsung ke kamar mandi. Boleh nggak kalau anak bilang, ya oke sebentar lagi tinggal dikit tanggung. Boleh nggak? Nah, kalau kita bilang boleh, namanya, tidak langsung udah, masih bisa dinego. Ya, seperti kalau tilang, bisa nggak karena saya buru-buru, kali ini nggak ditilang? Ya, namanya, aturan diberubah. Lampu merah boleh dilewatin ketika, kalau karena kita ke rumah sakit mau buru-buru, itu boleh dilewatin, namanya udah berubah. Ya, tidak boleh, dan itu tidak boleh. Bukan kaku. Karena anak tidak mengerti. Ada excepcion. Kalau nggak, dia kira bisa dinego. Nah, ini yang kita mau latih. Karena kita yang latihan. Ya, bukan karena kita kaku, karena bukan karena kita kejam. Tapi kita lagi latih anak untuk bisa ya langsung. Ya langsung. Bukan tadi bilang, ya sekarang nego, baru nggak boleh langsung. Namanya semua hal dia akan kira, itu semua bisa dinego. Karena ini kita latihan. Kita udah jelas. Jadi, kalau kamu tidak mandi langsung, ini papa akan konsekuensnya begini, umpamanya. Bisa berdiri 10 menit. Atau 5 menit, atau berapa menit. Cara berdirinya begini. Ini dibicarakan dulu, disampaikan. Udah mengerti. Kalau udah mengerti, besok dipraktekkan. Tapi anak udah jelas konsekuensnya. Apa yang udah bicarakan perlu dijalankan. Konsekuensnya perlu jelas. Kalau bisa lakukan satu hal aja, fokus di satu hal. Namanya sama, waktu makan. Nah, sebentar lagi makan. Sudah 5 menit. Nah, sekarang makan. Yang harus datang. Kalau nggak, udah bicarakan konsekuensnya. Itu penting. Jadi, penting kita bicara konsekuensnya. Dan kita jalankan. Untuk mendisiplin anak. Dan seringkali karena kita tidak ada konsekuens, yang waktu kita disiplin, itu udah, apa yang terjadi, kita harus jelaskan, anak akan tidak terima. Untuk anak-anak yang selama ini tidak lakukan, orang tua mungkin tidak ada konsekuens pada anak, atau seringkali orang tua yang lain kali, namanya itu lain kali, bagi anak itu tiap kali ada lain kali, namanya tidak akan terjadi. Jadi itu konsekuens itu perlu dijelasin. Kalau anak lakukan benar, kita kasih reward yang kedua. Itu bagus. Kasih reward itu baik ketika anak udah lakukan, kita bilang, kalau mau ajak makan, jangan ajak makan tanpa alasan. Hari ini saya, Papa ajak alasan, anak, anak udah kamu mampu begini. Dengan itu, kami kasih pilihan. Kamu mau makan apa? Ada reward. Jadi mereka bilang, karena mereka usahakan, yang hal yang benar, perilakunya udah benar. Tapi sebaliknya, kalau anak sudah, umpamnya kemarin ada satu anak di sekolah, tidak taat, tidak mau lakukan HBL di rumah. Home base learning. kemarin tidak mau belajar. Orang tuanya mesti kerja. Tapi dia di rumah, tidak mau kerjakan. Nah, bagaimana dengan anak ini? Orang tua memang marah-marah. Anak ini bagaimana, mesti bagaimana ya? Tapi yang anehnya adalah, anak ini tetap dikasih makanan yang enak di rumah, game tetap berjalan, bisa di kamar, nyalakan AC. Paling orang tua ngeceh aja. Nah, itu mungkin keliru. Kenapa? Kalau anak tidak disiplin, saya pergi ke contoh, kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat gaji. Bagi anak tanggung jawab saya untuk kerja, untuk dapat gaji. Bagi anak tanggung jawab mereka untuk belajar. Dan kalau tidak mereka belajar, mereka tidak dapat ibadah, tidak dapat gaji mereka. Gaji mereka apa? Harusnya jangan kasih makan, terus ada Fuyung Hai, Cap Chai, dan lain-lain. Itu mungkin kalau saya tidak dapat gaji makan, saya tidak bisa kasih Fuyung Hai dan Cap Chai. Mungkin tahu. Sama dengan anak. Kalau tidak mereka kerjakan PR, dan begini, kenapa kita makan kasih makanan mereka yang enak? Itu mereka harus tahu kenyataan hidup. Ini karena mereka memilih untuk tidak mau kerja. Kalau saya memilih tidak kerja, namanya saya memilih untuk tidak dapat gaji. Tidak dapat gaji, saya tidak bisa beli Fuyung Hai dan Cap Chai. Sama dengan anak. Jadi kalau mereka tidak taat, tapi kita sudah mau cek, tapi tetap dapat Fuyung Hai, Cap Chai, dapat handphone permainan, dan itu, mereka bilang, oke juga. Jadi perlu ada konsekuens. Bahwa konsekuens ini bukan hanya sendiri, kalau tidak lakukan aturan. Aturan salah satu adalah belajar, bikin PR. Nah, makannya mungkin cukup kasih nasi dengan terserah. Tahu, tempe, atau apapun. Atau kalau sudah tidak belajar, terus Sabtu minggu, nah, yuk kita pergi makan restoran. Kamu mau kenapa? Ya terserah lah kamu mau. Kalau sudah tidak belajar, dibawa ke restoran, kasih dia pilihan. Baiknya, kalau saya saran, kalau memang harus pergi makan, kita makan, kasih dia pilihan yang dia paling tidak senang. Kalau mereka tidak mau, terserah. Ya memang mesti tegak dikit. Tapi kan kita kasih makan mereka. Kalau mereka tidak senang gado-gado, ya kasih gado-gado. Kan sudah kasih gado-gado. Kenapa kasih makanan enak? Ini konsekuens. Nah, ini kita musis. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu orang anak-anak. Nah, kalau kamu memilih untuk tidak taat, namanya ini makanan kamu. Mainan, kamu tidak boleh bisa main. Kamu tidak bisa nyalakan AC, tidak bisa nonton. Karena kamu memilih, tidak ikut aturan yang sudah disampaikan. Jadi sebenarnya namanya mendisiplin anak, penting sekali kita sebagai orang tua itu ada peraturan di rumah. Sama kayak kita pun peraturan pada saat di perjalanan. Peraturan di supermarket. Peraturan kita ke pasar. Semua itu ada peraturan. Sama pada saat kita mengendarai. Jadi kita sebagai orang tua, di rumah itu pun kita juga harus punya peraturan. Memang keinginnya kalau di rumah itu kayaknya bebas gitu ya. Tapi peraturan dasar itu harus ada. Misalnya seperti bangun tidur itu harus jam berapa. Makanya sekolah itu sebenarnya penting sekali. Kenapa? Karena harus masuk jam segini. Makanya kita bisa backward untuk sampai ke sekolah jam segini. Berarti anaknya harus bangun jam berapa. Karena menghitung perjalanan. Nah, sekarang ini kan lagi pandemik. Kayaknya semua peraturan itu hilang. Nah, makanya kita tuh perlu ada peraturan di rumah nih. Dibuat gitu. Apalagi kalau yang udah bapaknya juga work from home. Ibunya juga work from home. Terus ada mbak atau mungkin gak ada mbak. Wah, ini jadi sepertinya ada di rumah semua. Tapi hidup masing-masing tiba-tiba keluar jadi masalah gitu ya. Nah, peraturan di rumah itu penting. Penting sekali anak-anak itu tahu gitu. Konsekuensinya apa. Dibuat konsekuensi itu yang sebenarnya mudah diikutin. Tetapi mereka tahu. Kalau mereka tidak ikutin, apa konsekuensinya. Reward pun tetap dijalankan. Kami pun gitu ya, setiap kali kami pergi ke restoran yang enak, kami tuh pasti hilang gitu ya. Baik ke anak kami yang sudah besar. Kami bilang, Kita makan ini karena kita mau celebrate. Kamu hari ini sudah kerja keras. Karena kamu sudah menyelesaikan PR-nya. Padahal kita tuh makan itu tuh sering banget gitu loh. Nah, akhirnya bisa aja deh. Tapi sebenarnya itu menjadi recognition ya. Penghargaan. Dan mereka tuh senang sekali. Kalau mereka tuh dihargai oleh keberhasilan mereka. Itu saya lihat semua anak ya. Senang sekali gitu. Kalau orang tua itu bisa menyebutkan keberhasilannya. Atau seringkali kita tuh bisanya marah-marah. Atau salahin mereka. Tapi pada saat mereka berhasil, kita tuh lupa. Nah, reward itu bisa menjadi hal-hal kecil seperti itu. Misalnya kita pergi makan es krim yuk. Kayak pernah sekali kita, yuk, eh hari ini kamu tuh ini banget loh gitu. PR-nya kamu selesai gitu. Padahal tiap hari dia selesai PR gitu. Tapi kita kepengen aja pergi makan malam. Jam 12 malam ya. Pernah nih kita, yuk kita pergi ke McDonald's yang 24 jam. Cuman beli es krim cone aja gitu ya. Yuk kita duduk nongkrong di situ. Nah, that males banget gitu ya. Gak apa-apa. Kita mau celebrate kamu hari ini atau beberapa minggu ini. Kamu tuh mengerjakan PR-nya rutin gitu. Padahal dia melakukan hal itu setiap hari. Tapi kita pengen aja gitu loh. Nah, coba ya. Hal-hal di dalam hal ini. Misalnya bisa beliin es krim. Terus makan bareng sambil ngobrol. Eh, thank you ya. Kamu tuh udah bikin PR. Walaupun home-based learning. Tapi kamu tuh bisa loh. Itu tetap mengerjakan PR. Eh, tapi kamu juga bisa loh. Mengontrol diri kamu. Stop kapan untuk nge-main handphone. Eh, thank you ya. Kamu tuh sudah melakukan hal itu. Nah, hal-hal seperti itu tuh mereka tuh senang sekali ya. Jadi ada reward untuk menge-enforce ya. Mentekankan hal yang mereka lakukan benar. Tapi juga ada yang disiplin. Kalau mereka tidak lakukan. Dan itu dibicarkan di awal. Nah, sekarang saya mau bicara tentang lost privilege. Ya, disiplin ini kadang-kadang sering saya dengar orang tua akan bilang, Oke, mereka tidak taat, saya ambil handphonenya. Nah, ini cocok untuk anak di atas 12 tahun. Tapi tidak untuk anak di bawah 12 tahun. Untuk anak di 12 tahun, ambil hak, ambil mainan lah, ambil handphonenya. Nah, itu beda, tidak secara lebih efektif kalau merekanya di disiplin. Disiplin adalah mereka, contohnya, hadap tembok, angkat tangan, umpamanya. Nah, itu disiplin. Tapi kalau tarik handphone, itu namanya tarik hak mereka pakai handphone. Nah, kita bicara dikit tentang hak artinya apa? Hak saya adalah ketika saya kerja, hak saya adalah bergaji. Jadi sekarang kalau kita nonton, anak nonton, mesti ingat, kenapa anak boleh nonton? Karena mereka sudah jalan tugas mereka. Habis tanggung jawab, baru dikasih reward. Reward itu nonton. Nah, itu hak mereka untuk nonton ketika tanggung jawab dijalankan. Nah, tapi kalau orang tua bilang mereka nggak lakukan PR, handphonenya ditarik, itu sebetulnya memang kalau tidak lakukan PR, harusnya memang tidak ada handphone, bukan ditarik. Memang harusnya tidak ada. Jadi keliru, handphone ini sudah dikasih, tidak berikan PR, sekarang handphone ditarik. Itu keliru. Karena memang awalnya kalau handphone ini dikasih, mainan ini dikasih, karena mereka sudah lakukan tanggung jawab. Seperti kalau ayah sudah kerja, nah dikasih gaji. Tapi kalau tidak kerja, tidak ada gaji, otomatis. Nah, jadi anak yang tidak taat, tidak bikin PR sebagai contoh, tidak taat di rumah, memang handphone itu tidak kasih. Jadi ketika kita tarik handphonenya, itu belum disiplin. Itu kita hanya tarik sesuatu yang mereka belum dapat haknya. Hak main itu karena sudah mereka jalankan tanggung jawab. Jadi kalau mereka tidak lakukan tanggung jawab, tidak boleh kasih handphone. Jadi ketika tarik handphone, namanya mereka belum didisiplin. Karena memang mereka tidak ada hak untuk pakai handphone itu. Itu keliru. Jadi karena itu, kita perlu disiplin anak. Tarik handphone itu bukan disiplin. Disiplin anak itu beda. Nah, kalau anak sudah remaja, kita lebih susah disiplin mereka. Kita mesti pikir, salah satu, kalau mereka sudah remaja, kita bilang, karena kamu sudah remaja, kita mempercayakan kamu untuk bisa bertanggung jawab. Karena ini kita kasih handphone. karena kita sudah, tapi kalau kamu tidak bisa tanggung jawab kamu, ini kami tarik. Dan kamu juga bukan hanya tarik ini. Kamu tidak boleh keluar atau tidak dapat uang jajan. Perlu ada lebih dari itu. Jadi ini karena mereka sudah, jadi seperti kontrak, kamu kerjakan PR, ini kasih. Kamu tidak kerjakan PR, ini tidak kasih. Itu kita pakai untuk anak yang remaja lebih cocok. Tapi untuk anak kecil, itu memang dari awalnya handphone itu hanya petik setelah. Jadi sebelumnya jangan kasih handphone ini dikasih. Jadi handphone kalau anak-anak mainan di game, ini main game kita taruh di rumah sebelah TV setelah kamu bikin PR. Kalau enggak, tidak boleh disentuh. Karena tidak boleh disentuh, itu memang layak tidak dapat. Jadi karena mereka tidak bikin PR, bukan hanya tidak dapat, tapi juga mesti didisiplin. Karena kata-kata itu belum didisiplin. Belum didisiplin. Nah ini sering orang tua keliru. Jadi anak yang kecil, tidak boleh main game, itu memang belum sampai. Jadi namanya belum disiplin. Itu perlu jelas tentang kehilangan anak. Dan kembali lagi, Disiplin itu membangun penguasaan diri. Itu hal yang baik sekali. Yang bukan hal yang buruk. Itu hal yang baik. Karena itu Firman bilang, tidak pernah kasih tahu orang tua. Orang tua sayang anak. Tapi justru kita pasti sayang anak. Yang justru sering kita sering lupa lakukan. Dan Firman ingatkan kita adalah disiplin anak. Tadi Ibrani 12 bilang, itu akan bawa kepada kekudusan. Perjalanannya lewat bagaimana? Lewat latihan. Lewat disiplin. Jadi kita sebagai orang tua, di dalam Ephesus 4 ayat 2, itu bukan hanya kita sebagai orang tua saja, tapi hendaklah kamu selalu rendah hati. Dalam konteks ini rendah hati itu kita belajar, kita mau mengakui kesalahan juga dengan anak-anak, bahwa selama ini mungkin kita ada salah mendidik mereka. Karena Firman, Tuhan itu ingin kita mendidik anak kita. Untuk supaya keturunan kita juga diberkati. Jadi lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi Firman ini bukan hanya untuk sesama teman kita, tetapi ini penting sekali, kita membantu anak-anak kita. Karena mereka adalah keturunan kita. Dan juga kalau tadi kita bilang, kalau aturan sudah dijelasin, konsekuensnya sudah dijelasin. Kayak contohnya, saya tadi lewat lampu merah, polisi tilang saya. Polisi nggak usah kasih saya dikotbahin saat 15 menit. Karena dia cuma tanya, bahwa Bapak lewat lampu merah? Ya. Bapak tahu bahwa ini kesalahan? Ya. Dan Bapak akan ditilang? Ya. Sudah kasih. Tidak perlu dikotbah, karena saya tahu dan aturan sudah jelas. Sama di rumah. Nah, kamu tahu bahwa kalau sudah waktunya mandi, dan sekarang mandi, kamu sudah tahu itu harus dijalankan? Ya. Dan kamu tidak lakukan? Betul? Betul. Jadi kamu tahu konsekuensnya ini? Betul. Sudah jalan ke titik sepi. Tidak perlu. Karena itu terjadinya lemah-lembut. Tidak perlu marah-marah. Nah, nantinya Bapak-Ibu akan ngalamin ya, kalau kita sudah bisa melewati masa ini, itu sebenarnya parenting itu fun. Tadi kita bicara ya sebenarnya, pas kebetulan kita makan siang gitu, anak saya yang ketiga itu bertanya, kok saya rasanya kurang disiplin seperti kakak-kakak yang dulu gitu ya. Nah, ternyata terus kita jelaskan. Karena kami sudah seringkali, kalau kamu begini akan seperti ini. Reward kamu. Sampai beli sepatu untuk basket pun, kita akan sebutkan. Padahal sebenarnya kakinya itu yang membesar. Tetapi kita sebutkan, ini kita belikan ya sepatu ini, karena kamu tuh ingin sekali berlatih dengan baik. Kamu itu bisa disiplin diri kamu, habis pulang dari latihan basket, kamu tuh bisa taruh barangnya dan sebutkan semua hal-hal yang baik ya. Sehingga dengan begitu dia ingin melakukan hal lebih baik. Karena kenapa melakukan hal baik? Saya mendapatkan reward gitu. Nantinya akhirnya itu melakukan hal yang baik menjadi kebiasaan. Karena itu menjadi kebiasaan, kita rubah lagi bentuk karakter yang lain. Nah, sehingga jadi enak. Kita nggak perlu marah-marah. Kita nggak perlu harus sering inget-ingetin mereka, Mereka, ayo pelatihan, ayo cuci bajunya, ayo harus ini, gitu ya. Karena mereka tahu bahwa hal baik itu mendatangkan, disiplin itu mendatangkan kebaikan. Jadi pada saat itu, kita nggak perlu marah-marah. Jadi kita nih, boleh dikatakan jarang marah-marah udah sama anak yang ketiga dibanding dengan anak-anak kecil, atau pada saat kita mengerti, ya kita harus rubah, ya. Tapi kita harus mau, gitu. Jadi yang terakhir, poin terakhir, be konsisten. Karena aku tidak konsisten, ya orang tua yang konsisten akan membantu anak. Anak bisa cepat ikuti aturan. Tapi kalau anak kita tidak konsisten, anak bilang, katanya kemarin harus langsung mandi, sekarang saya bilang, sebentar ya, orang tua oke. Namanya orang tua tidak konsisten. Kalau saya, kan saya cuma tanya, ya, tapi kan kalau orang tua bilang, harusnya sudah tahu tidak perlu tanya. Tapi kalau boleh, hari ini boleh dinego, namanya besok bisa dinego, lusa bisa dinego, minggu depan bisa dinego, nah akan nego terus. Akhirnya orang tua bilang, ini jadi, ya, karena tidak konsisten. Oke, kami mau rekap, ya, empat hal tadi kami bilang, suasana yang positif saat ini penting sekali, karena kami di rumah. Dan kalau tidak bisa membangun suasana positif dengan kata-kata yang positif, sikap yang positif, ya kita takut bisa hilang anak di dalam rumah sendiri. Ya, karena mereka sudah ada teman baik, mereka yang setia, dan tidak marah-marah, dan tidak pakai selalu ingat kesalahan mereka. Kedua, beri pilihan yang terbatas kepada anak. Kalau kita beri mereka kepilihan terbatas, namanya otoritas itu di tangan kami. Tapi kalau kita memberi mereka pilihan yang luas, namanya kita sudah terserahkan otoritas kepada mereka, biar mereka memilih. Supaya itu mereka, memang karena kita dewasa pun harus memilih, kalau saya sudah beli rumah yang ini, saya bisa beli rumah yang itu. Saya ada keterbatasan, dan semua orang hidup dalam keterbatasan, karena kita juga perlu mengalami itu. Ketiga, penguasa diri perlu dibangun. Kasih tahu mereka konsekuennya. Dan ingatkan, mereka yang memilih untuk taat atau tidak taat, dan kalau tidak taat, konsekuennya sudah jelas. Lewat lampu merah, konsekuennya ada di tilang, 250 ribu kayaknya. Sama, kalau sudah waktunya mandi, konsekuennya adalah mandi. Kalau tidak langsung mandi, tapi coba bilang tawa, langsung berdiri. Dan itu perlu orang terjalankan, dan perlu konsisten. Jadi disiplin anak, ingat, disiplin itu anak harus dilatihkan. Jadi kalau anak sudah bilang habis makan, mesti bawa piring, dan mereka tidak bawa, karena sudah ke atas, perlu panggil mereka kembali, lakukan dilatih. Jadi itu empat hal, suasana yang positif. Dipilihan, membangun penguasaan diri, jadi disiplin anak. Kalau bisa lakukan empat hal ini, akan beda sekali anak bertumbuh. Saya ingin mengulang ayat di dalam ulangan 6 ayat 49, yang tadi saya sudah sampaikan. Semoga ini menjadi remah di dalam kehidupan kita, sebagai orang tua, yang Kristen, bahwa kita itu partner kita adalah Tuhan, di dalam mendidikan anak-anak kita, membangun anak-anak kita. jadikan ini sebagai pantunan, pada saat mereka di rumah, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, sedang tidur. Jadi intinya, selalu kita mengarahkan anak, menjadikan Tuhan sebagai center dalam kehidupannya. Karena dengan adanya Tuhan, itu menjadi, takut akan Tuhan, itu akan membentuk mereka, akan membantu mereka, bisa lebih serta kontrol. Makanya adanya pemerintah yang mengatur, dan memberikan peraturan. Semoga ini jadi berkat ya, buat Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Jadi sekarang waktunya untuk pertanyaan, silakan kalau ada yang bertanyaan, mungkin kita coba lihat di-check, kalau ada pertanyaan di sini. Ya silakan Bu Eva, mungkin dipandu, atau ada yang sudah bertanya, melalui chat silakan. Yang live juga boleh. Yang chat belum ada ya Bu. Oke. Ya silakan Bapak-Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya. bertanya langsung ya. Ayo Bro Ferry. Bro Ferry, mungkin Mitrona, atau ya Bro Ferry. Saya ingin menyapa aja, terima kasih buat sesi kedua ini ya. Terima kasih. Jadi banyak hal yang tidak kami ketahui sih, to be honest. Jadi segitunya ya, kita mendidik anak ya. Karena expecting kita, ya berharap bahwa mereka lebih lah dari kondisi kita sekarang ini ya. Kita mendidik ingin memberikan yang terbaik, tapi kadang kita expect mereka juga ketika udah besar, ya bisa respect kita, bisa mengasuh kita. Tadi Bapak bilang, nanti hasilnya itu pada saat mereka dewasa. Jadi ya terima kasih sih untuk step-step seperti ini, yang tidak saya dapati di bangku kuliah, atau dimanapun itu kan. Jadi pengalaman yang sangat baik. Memang secara teori, sepertinya gampang bagaimana ada empat langkah tersebut, satu, dua, tiga, empat. Tapi ketika di dalam proses, penguasaan diri kita sebagai orang tua, apakah bisa sepatu itu kita melakukan seperti itu ya. Jadi ya tetap berdoa, dan terima kasih buat firman itu, dan terima kasih saya diingatkan bahwa ketika kau tidur, ketika kau berjalan, selalu membicarakan bahwa anak kita itu dari Tuhan. Dan kita akan kembalikan juga kepada Tuhan, dan dididik di dalam jalannya Tuhan. Jadi ya terima kasih buat semuanya ya, buat sesi ini. Berharap ya ke depannya bisa lebih baik lagi. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bro Ferry. Ya selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin Miss Rona, Miss Juita, Miss Josika, mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya? Ya memang mendisiplin anak itu challenge ya. Sering kali kita tuh juga ngalamin hal yang sama ya. Banyak gitu. Karena kita di pendidikan ya, terus juga kita sering membawakan karenan seminar ya. Jadi sebenarnya memang parenting itu, benar-benar kita nih perlu hikmat Tuhan banget ya. Kita perlu banget minta tuntunan Tuhan, untuk kita bisa menjalankan lebih baik ya. Karena teori tuh banyak sekali memang. Itu benar sekali gitu. Tapi indahnya kita di sini, kalau menurut saya, mesbah keluarga tuh penting sekali ya. Jadi adanya mesbah keluarga ya, saat waktu untuk kita berdoa sama-sama ya. Karena aku lihat di situ, kita lihat di situ pada saat kita berdoa bersama, sebenarnya kita tuh merendahkan hati di hadapan Tuhan, sebagai keluarga. Dan anak itu juga akan melihat bahwa, oh orang tua juga berdoa di depan mereka. Itu salah satu hal yang kita lihat, banyak perubahan juga ya. Nah terus sehari-harinya di dalam mendisiplin, ya memang challenge ya, seperti yang kayaknya kita sampaikan ya, bahwa anak itu dilahirkan dalam adanya karakter, dan satunya lagi temperament ya. Yang memang itu juga sebagai salah satu hal-hal yang kita perlu perhatiin di dalam mendisiplin, misalkan anak ya. Mungkin saya cuma tambah satu hal adalah, seperti saya bilang, kalau anak tidak lakukan, belum tidak taat atau tidak akun ke aturan, memaksa mereka untuk lakukan segera. Jadi bukan hanya ingetan lain kali ya, kalau kita bilang lain kali, harus begini namanya, mereka belum praktekin. Mereka harus praktekin. Jadi kalau tadi belum ambil taruh piring ke dapur, mereka harus lakukan. Di praktekin. Jadi kalau mereka udah lakukan sekali, namanya bisa dua kali. Tapi kalau kita ingatkan mereka terus, namanya terus-terus, tapi belum lakukan prakteknya. Jadi hanya pakai ingatkan. Sebenarnya, empat hal yang tadi kita sampaikan, itu sebenarnya untuk merangkuh masa pandemik ini ya. Kita banyak sekali ketemu beberapa orang tua, beberapa pasangan yang counseling dengan kita, baru dalam waktu 2-3 bulan aja, mereka kehilangan anaknya, tanda kutip, akhirnya seperti anaknya di rumah. Tapi nggak tahu apa yang mereka lakukan. Pergaulannya tiba-tiba meluas, dan jadi akhirnya salah. Terus bahkan ada anak yang jadi akhirnya aneh. Karena memang kita akhirnya jadi sibuk masing-masing. Jadi ternyata parenting di masa pandemik ini, merubah teori-teori yang sebenarnya banyak yang kita udah tahu. Justru itu kenapa topik ini sebagai salah satu topik yang cukup banyak diminatin, ingin tahu, kok tiba-tiba anak saya jadi begini ya, padahal di rumah terus. Siapa yang merubah mereka? Tanpa kita sadarin, yaitu adanya yang kita nggak kenal, karena adanya di dalam handphone ini. Ya, seperti itu sih. Belum ada yang bertanya. Ya, mungkin. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kita berharap menjadi satu pelajaran. Tadi kalau Bro Ferry katakan pelajaran baru, sebenarnya saya juga jadinya belajar. Belajar sesuatu yang baru. Sama seperti Pak Janto katakan tadi ya, ternyata itu perlu dipraktekan ya. Jujur mungkin sebagai orang tua, ketika kita punya anak kecil ya, kita maunya itu semua cepat ya. Contoh, mau pakai sepatu, cepat. Misalnya dia lupa nih buang sampah permennya, yaudahlah daripada lama panggil anak lagi, udah saya aja dia yang buang. Nah, ternyata itu sebenarnya nggak melatih ya. Seperti Pak Janto katakan, jangan pakai kata lain kali, harus lakukan sekarang. Nah, saya mungkin ini yang akan saya praktekan juga ke anak saya yang sekarang lagi mulai bertumbuh ya, di kelas 2, level 2, 7-8 tahun ya. Dan semua teori tadi itu, nomor 1, 2, 3, 4, saya pikir ya, saya secara pribadi sendiri juga harus mulai terapkan. Karena anak pertama itu masuk usia ke-7 tahun. Disiplin itu juga perlu. Kemudian tadi itu batasan, itu juga tadi saya senang sekali mendengarnya ya. Saya jadi tahu, oh iya ya, di bawah 3 tahun, kita nggak boleh kasih pilihan. Mungkin ini kesalahan kita orang tua, sangking sayangnya anak, hari ini mau makan apa sayang? Kita gitu ya. Mungkin hari ini adalah weekend, jadi kita pengen treat mereka itu yang the best gitu. Nah, lalu kita katakan hari ini mau makan apa gitu ya. Jadi, ternyata kita nggak bisa kasih pilihan untuk anak umur 3-2 tahun gitu. Ya, apa yang dikasih orang tua ya kamu harus makan ya. Jadi, banyak hal lah. Jadi, saya bersyukur untuk Pak Janto dan juga Bu Esther ya. Banyak sekali saya hari ini belajar, saya juga diperlengkapi lagi sebagai orang tua muda di sini dan saya berharap lah teman-teman semua yang bisa dengarkan hari ini juga kita terberkati dan one day kita juga bisa sharingkan juga ya ke teman-teman kita atau orang-orang lain. Ya, itu sih. Thank you so much ya, Bapak, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih sama Pak Janto. Seperti saya juga banyak belajar sih karena anak saya yang pertama udah mulai mungkin remaja ya, umur 12 tahun. Jadi, memang benar sih kita cara pengajarannya pun berbeda dengan anak yang umur 7 tahun, 8 tahun. Mungkin kalau umur 12 tahun kita harus lebih seperti teman ya, Pak ya. Jadi, kita nggak boleh reak-reak yang marah-marah. Kita udah bukan di situnya lagi. Makanya saya kadang untuk mengajar anak saya yang pertama itu 12 tahun, oh ya, saya mesti ingat. Dia bukan anak kecil lagi yang harus kita reak-reakin, harus kita gimana. Seperti teman aja kita ngobrol, dia justru akan lebih mengerti ya, Ibu ya. Ya, betul ya, Ibu Estri ya. Ya, sejauh ini sih ya amat sangat terbantu sih dengan adanya seminar seperti ini. Jadi, kadang kita orang tua adanya pukul rata aja. Anak kita, kita lihat masih anak kecil aja. Padahal kita nggak sadar bahwa anak kita tuh udah mulai dermaja. ya, jadi cara menisipuskannya pun juga berbeda. Jadi, ya, saya berharap juga teman-teman di sini dengan adanya seminar juga bisa menambah ilmu, wawasan bagi kita sebagai orang tua. Jadi, jangan kita misalnya hanya tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti yang ada anak kita malah jadi dia bertumbuhnya malah jadi kurang baik. ya, terima kasih Ibu Esther dan Pak Janto atas waktunya juga. Oke, mungkin sebelum kita akan tutup dalam doa, apakah ada mungkin closing statement dari Pak Janto atau Ibu Esther buat kita semua yang dengerin hari ini? Ya, terima kasih untuk Pak Disha juga. Ya, jadi yang penting kita harus konsisten, ya, karena kalau kita konsisten itu sungguh membantu anak. Justru kalau kita hari besok tidak, anak bingung. Ya, anak tentu cari kesempatan yang mana cocok mereka. Jadi, dan mereka ingat yang enaknya yang kita ketika kita nggak konsisten atau lain kali, ya, namanya hari ini nggak usah atau boleh dinego, tentu mereka senang sekali. Jadi, anak sering tidak salah, sebetulnya kesalahannya karena kita tidak kita tidak konsisten. 18 tahun pertama itu adalah masa penting ya, kita mendidik anak kita, jadi invest the first 18 years of their life, ya, karena setelah itu boleh kalau mereka udah kuliah, gitu ya, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan, tapi kita inginkan mereka tuh tetap ada pandangan mereka itu menjadikan pusatnya adalah Tuhan tuh sebagai tuntunan mereka, gitu. Jadi, ya, kita sama-sama terus belajar, ya, saya masih punya anak yang kecil satu lagi, jadi, cara ini sebenarnya membantu kita juga mengingatkan, ya, melakukan hal seperti itu lagi, gitu loh, ya. Terima kasih semuanya. semoga kita bisa sama-sama mengingatkan, ya, karena mereka adalah generasi-generasi Tuhan yang dititipkan ke kita sebenarnya, ya, melalui anak Bapak Ibu, melalui anak kami, ya, suatu hari mereka akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga mereka juga. Iya, oke, terima kasih untuk Pak Janto dan Ibu Esther buat pelayanannya sore ini, ya, buat kita semua, untuk Bapak Ibu, teman-teman, teacher juga yang boleh hadir, ya, kita berharap, kita juga yang mendengarkan sore hari ini, bisa do our best, ya, melakukan yang terbaik untuk anak kita, keluarga kita, ya, kemudian juga, untuk mungkin yang kita punya ponakan, ya, kita juga bisa ceritakan, kepada kakak, adik kita, yang sudah berkeluarga, yang gak bisa bergabung hari ini, tapi saya yakin kita bisa menjadi saluran berkat juga buat mereka. Mari kita berdoa untuk menutup sesi pada sore hari ini, kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih, ya, Tuhan, untuk sore hari ini, kami banyak sekali diperlengkapi sebagai orang tua, apa yang kami harus kerjakan, kami lakukan. Bapak kami menyadari bahwa kami masih jauh dari kesempurnaan, Tuhan. Bantu kami dan tolonglah kami, ya, Tuhan, untuk kami dapat menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur, Tuhan Yesus, kalau sore hari ini kami kembali diingatkan bagaimana seharusnya kami mendidik anak-anak kami. Tuhan, bantu kami dan berikanlah kekuatan kepada kami agar yang pertama sekali contoh, keteladanan yang bisa dilihat oleh anak-anak kami adalah berasal daripada kami. berikan kami juga kekonsistenan dan juga bantu kami untuk menginvest yang terbaik di usia anak-anak yang masih bisa kami ajari hingga mereka 18 tahun nanti. Tuhan, kami rindu satu hari nanti di masa depan mereka kami boleh menuai dari apa yang kami kerjakan, kami lakukan saat ini. Berikan kami hati yang tegas, yang lemah-lembut dan berikan kami juga kerendahan hati Tuhan di saat kami harus mendidik anak-anak kami. Dan kami bersyukur untuk hadiah yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga melalui anak-anak kami. Kami tahu Tuhan juga punya maksud untuk memberikan mereka bagi setiap keluarga. Bapak, hambamu berdoa secara khusus untuk Pak Janto dan Ibu Esther. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, bahkan anak-anak mereka. Terima kasih kalau sore hari ini mereka menjadi berkat bagi kami dan kami percaya Tuhan Engkau akan jadikan mereka berkat buat lebih banyak orang lagi dan Tuhan memakai mereka sebagai alatmu untuk dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran ini secara khusus kepada orang tua. Kami juga berdoa untuk kami yang boleh setia sampai akhir daripada sesi ini Tuhan, Engkau memberkati keluarga demi keluarga, Engkau memberkati anak-anak kami, bahkan Tuhan juga memberkati kami di dalam mempraktekkan setiap kebenaran-Mu dan kami berdoa biarlah sesi ini juga mampu memberkati teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.